Halo semuanya, selamat datang di channel ini, yang lagi kali ini kita akan melakukan perang daikas. Ya, jadi disini kita sudah ada 2 daikas contender kita ya, yaitu dari Tarmac dan Inno 64 ya, dan ini adalah Mitsubishi Lancer Evolution Wagon. Dan sebelumnya kita sudah pernah ngebahas yang ini ya, di review singkat tentang Tarmac Works Mitsubishi Lancer Evolution Wagon ini ya, dan kali ini kita akan ngebandingin mana yang lebih baik diantara Tarmac dan si Inno 64 ini, dan apa saja kelebihan dan keuntungannya, tonton terus video ini sampai habis. Ya, jadi pertama-tama kita bandingin dulu ya, kotak antara si Inno dan Tarmac ini ya, jadi secara depan itu mereka sama ya, sama-sama dikasih warna putih, cuman si Tarmac taruh logo disini, si Inno taruh logonya disini, dan Mitsubishi Lancer itu pokoknya berbeda posisi lah, kayak kebalikannya gitu lah. Terus di bagian atasnya juga brand mereka masing-masing ya, Rode 64 sama Rode 1 banding 64 ya. Terus di belakangnya disini, nah kalau si Inno itu dia kasih kayak siluetnya, kotak antara tuh kayak kasih gambar aslinya, terus kayak belakangnya ada backgroundnya di Jepang gitu ya mungkin ya. Dan di bawahnya, nah disini mereka sama-sama quotation ya, kayak peringatan doang sih ya, made in China lah, terus ada license-nya Mitsubishi ya. Ya, ini juga ada license-nya Mitsubishi, dan udah sih, itu aja sih sebenarnya. Dan sekarang, karena kita sudah pernah nge-unboxing ini, sekarang kita sekalian saja nge-unboxing yang si Inno 64. Yes, ini adalah Mitsubishi Lancer Evolution Wagon ya. Jadi ini mobil yang lucu pelangka sebenarnya ya. Hanya terbuat 2500 unit saja, dan mesinnya, mesin-mesin yang legendaris ya, 4G63, 2000 cc, 4 silinder turbo, yang misalkan teranggap kurang lebih 280 horsepower. Nah, sekarang kita lihat disini ya, perbedaan kotaknya ya, kalau misalnya kita buka disini, nah tarmak itu biasanya dia ada sertifikatnya nih, terus sama, ya ininya dia nggak bisa dicopot ya, ini backgroundnya kayak di tol Jepang ya, terus kalau si Inno, Nah, Inno itu pastinya ini bisa di, oh, iya ini bisa dibuka ya, jadi backgroundnya cuma polos biasa gini aja ya, terus, nah, Inno itu dia selalu kasih, tara, ini adalah ban dan velgnya, ini sepertinya ala-ala rally look lah ya. Oke, sekarang kita buka masing-masing, sudah jatuh. Ya, itulah tarmak, dan coba kita lihat dari Inno, karena si Inno ini, dia ada plastik kayak ginian ya, nih. Nah, oh, Inno punya lebih clean ya, dia langsung terintegrasi nih. Oke, sekarang kita coba unscrew masing-masing ya, kita lihat apa sih bedanya, let's go. Sekarang kita lihat ya, bagian plate-nya dulu ini ya, plate-nya itu ya, kalau secara bahan pasti sama ya, dan disini terlihat ya, kalau tarmak tuh lebih berwarna gitu ya, biru, terus ada, disini kayak ada asfalt, ini kayak gambar asfaltnya nih ya, dan tulisan tarmak dan Mitsubishi Lancer Evolution Wagon ya, belakangnya ya, sama aja ya, kurang lebih ya. Dan kalau di Inno tuh polos hitam, ya, kalau menurut gue sih, ini selera sih ya, kalau menurut gue sih Inno ini lebih kasih kesan yang elegan ya, kalau disini tuh lebih menghayati Jepang sekali, dan ini tuh dia finishingnya, kalau ini glossy, itu kayak dia ada, kayak kasih stiker gitu sih. Nah, itu dari plate bawah ya, sekarang kita langsung ke mobilnya. Ya, kalau kita lihat disini ya, seperti yang gue bilang di video tarmak ya, kalau yang tarmak tuh nih, tuh, dia tuh nggak bisa jalan nih, rode tuh entah kenapa tuh, dia tidak kesat gitu loh bunyanya nih. Kalau ini, kalau ini agak kesat juga, tapi much better, lebih, mending sih. Dan disini yang gue suka adalah, kalau yang di Inno tuh dia udah terintegrate ya, kalau di tarmak nih, kurang nih, makanya dia ada, dia masih kasih detail ini nih, antena ya, kalau di, ya, kalau di Inno nggak ada nih, plus minus sih sebenernya. Ada tuh, kayak kepotong gitu. It's okay. Ya, sekarang kita lihat detail depannya ya. Ini kalau kita lihat sekilas ya, detail depannya itu kurang lebih sama ya. Bersi kita coba begini, kayak sedan ya. Ya, dia kurang lebih sama, masih di, ini masih kaca plastik, kaca plastik, kaca plastik, kaca plastik. Cuman disini, dia kayak lebih, orangenya lebih gelop ya kalau di Inno ya. Kalau disini tuh terang sih. Lebih, lebih mendekati ini ya, kalau misalnya di asli ya. Dan terus disini, kalau di tarmak itu dia kasih plastik Jepang ya. Kalau ini kayak cuman Lancer Evolution Wagon doang ya. Terus, kita ke bagian samping ya. Nah, finishing pelaknya ini yang beda ya, antara Inno dan tarmak ya. Kalau tarmak itu dia putih tuh. Kalau disini dia, eh sorry, ini hitam. Kalau ini putih. Nah, dia tuh, roda itu nggak gerak smooth gitu loh. Kalau ini mending gitu loh. Disini sih kayaknya sama aja ya. Spion sama-sama solid. Terus, ya bedanya disini dia nggak ada tulenya dan ada ininya doang sih. Kalau ini kan ada roof booknya. Terus cuman ya kepotong ininya apa. Antenanya ya. Terus jadi secara warna, lagi lampusan juga sama aja. Cuman ini kayak spionnya lebih, ini nggak sih? Lebih ke arah kaca banget gitu loh. Kalau ini kayak lurus, kalau ini dia kayak agak bengkok gitu ya. Sekilas terlihat seperti itu ya. Oke, terus sisanya detailnya kurang lebih ya sama aja ya. Terus oke, sekarang kita ke bagian belakang ya. Nah, kalau disini kita bisa lihat ya. Ino dia lebih detail ya. Karena dia ada defogger belakangnya ya. Terus lampu overall. Lampu kayak agak beda gitu ya. Menurut gue ini tarmac lebih bagus detailnya ya. Dia kayak putih sama merahnya nih. Kebagi duanya lebih kayak proporsional ya kelihatannya ya. Terus kalau disini tuh kayak di smoke sih. Jadi lebih kelihatan ke smoke gitu ya. Terus disini ada Lancer Evolution. Terus ini ada MR sih kalau nggak salah tipenya ya. Nah, kalau di yang si tarmac cuma Lancer Evolution doang nih. Ngarah tipenya. Terus disini ada sticker apa nih? Ya itulah. Nggak tahu, nggak kelihatan. Dan ya, tadi kayak gue bilang di depan. Platnya itu dia, ini Jepang. Dia cuma kasih Evolution Wagon. Dan kalau kena port disini secara sekilas lubangnya lebih gede di si Ino ya. Dibandingin si tarmac ya. Terus kita ke bagian bawahnya. Ya, ini bagian bawahnya kurang lebih detail Ino ya. Ada pipingnya ke belakang ya. Kalau yang di tarmac, nggak ada sama sekali ya. Cuman dari sini doang nih. Jadi, oke. Ino lebih oke disini. Nah, dan setelah itu, kelebihannya si Ino adalah kita dapet gratis satu pack bunny. Jadi, ini kayak lebih rally look gitu ya bunny ya. Oke, kita lihat ke bagian atasnya sekarang ya. Kalau dari bagian hoodnya disini. Sama aja ya. Nggak ada yang beda gitu ya. Ya, semua aja. Nggak ada yang bedanya antara hoodnya. Dan, oke. Sekarang mungkin kita bisa ke sedikit kesimpulan ya. Jadi, Ino dan tarmac words. Lebih mending yang mana? Lebih bagus yang mana? Overall, setelah tadi kita lihat seksama ya. Kalau menurut gue, keduanya tuh sama-sama asli yang bagus ya. Sama-sama detail. Ya, cuman tarmac di bagian bawahnya ya. Kurang ya dibandingkan Ino ya. Jadi, gue mungkin kali ini akan memenangkan Ino. Tapi, nggak juga. Karena si tarmac, dia ada ininya. Tapi, nggak ada. Kalau Ino nggak ada. Cuman, lagi-lagi. Tarmac itu, dia toolnya terpisah. Kalau si Ino tuh, dia langsung jadi satu gitu. Ini yang gue suka sebenarnya. Dan Ino, plusnya lagi. Kita dapet ban cuy. Jadi, kalau misalnya dikata bagus yang mana? Ya, bagusan Ino sih. Karena, pertama. Selain kita dapet lebih banyak di Ino 54. Kedua, harganya juga lebih terjangkau. Kalau nggak salah. Kalau salah, Ino yang ini tuh, dia cuman Rp 275.000. Kalau yang tarmac tuh, gue lupa. Antara sama, kalau nggak ya Rp 300.000 lah. Jadi, kalau harga, ya. Gue lupa ya antara sama atau lebih mahal tarmac dikit lah. Tapi kan, nggak beda jauh ya. Jadi, kalau misalnya, mungkin gini ya. Kalau misalnya kalian suka dengan yang langsung jadi satu dengan roofbox ya. Mungkin Ino juga, Ino mungkin menjadi pilihan kalian. Karena selain roofbox gitu kan, langsung terintegrasi. Kalau misalnya kalian suka modifikasi bannya, kita juga ada dikasih satu setnya ya sama Ino. Tapi, kalau misalnya kalian ada fans dari tarmac. Terus, kalian, aduh, pengen ngelepasin roofboxnya nih. Nih, nggak suka nih ada roofbox begini nih. Nah, mungkin tarmac jawabannya. Karena, karena dia tuh nggak langsung ter... Apa ya, nggak langsung jadi satu gitu loh. Dia misah gitu loh. Makanya, kalau di borosnya si tarmac itu, kita ada plastik ininya lagi nih. Sorry, nggak kelihatannya. Ada plastik ininya lagi. Jadi, dia tuh kayak terpisah gitu gitu loh. Kalau si Ino kan dia jadi satu, tapi nggak ada antenanya ya. Ya, it's okay lah. Itu kan, apa ya, sebab akibat gitu lah ya. Oke, mungkin itu aja perang daikas kali ini ya. Antara Ino 64 melawan Tarmac Works ya. Jadi, yes, masing-masing punya kelebihannya. Tinggal kalian pilih mau yang lebih estetiknya, yang lebih bagus panah. Kalau yang Ino itu menyatu begini. Dan, platnya biasa aja. Kalau ini kayak lebih ke JDM. Dan, ininya terpisah. Oh iya, satu lagi. Ada kelemahan. Oke deh, sama nih. Sama-sama ini, sama-sama deh. Bannya itu entah kenapa nggak bisa gerak. Ini kayak Tarmac sama Ino sama nih. Tadi gue pikir yang Ino tuh, oh bisa deh, gerak tuh. Kalau yang Tarmac nggak bisa sama sekali tuh. Band depannya serut. Itu kelemahannya dari Tarmac. Oke, itu aja mungkin ya. Perang daikas antara Tarmac dan Ino 64 ya. Kalian lebih suka mana? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa tekan jempol ke atas. Subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian mau mendukung. Terima kasih sudah menonton. Video ini sampai habis. Sampai jumpa di Perang daikas. Berikutnya. Goodbye and adios.